Intro Kira-kira 10 hari setelah saya menjabat itu datang Pak Perbowo menemui saya di kantor karena saya sudah kenal lama baik, teman baik lah sudah kenal baik saya bilang silahkan duduk Pak Jenderal ada apa ini dia ingin untuk melanjutkan bisnis ingin membeli kiani kertas petik kiani kertas, pabrik kertas di Kalimantan itu milik bekas milik daripada Bob Hassan yang macet di bank saya tanya di bank mana macetnya saya bilang di mandiri oh serius ini? serius? oke baik jadi saya telepon di rute mandiri Pak Agus Marto Ardoyo saya bilang ini benar kiani kertas Anda mau jual karena kredit macet ya Pak mau jual berapa harga saya bilang sekarang kita mau jual 150 juta dan sudah ada peminatnya dari Singapura sudah mau beli sebenarnya jangan jual ke Singapura lebih diberi oleh pengusaha nasional jangan ke asing saya pegang selalu prinsip begitu boleh Pak asal cash tidak boleh restructurasi pinjaman dipinjamkan lagi tidak harus cash jadi di depan saya masih ada Pak Perbo saya sampaikan ini boleh tapi cash 150 juta mau gak mau jadi sekarang saya bilang setelah ini Anda pergi kemandiri ketemu Pak Agus nah ketemulah deal saya dengar beberapa waktu kemudian maka dia bayar dan itu kemudian menjadi milik Pak Perbo pabrik itu rupanya karena pabrik kertas maka punya lahan luas untuk menjadi hutan industri jadi hutan industri untuk menanam pohon untuk bahan baku pabrik kertas itulah luasnya di penajam itu lebih 200 ribu jadi hanya hak untuk menanam HTI hak pengelolaan kira-kira mungkin AHGU saya tidak tahu saya tidak tahu anunya tapi biasanya itu pengelolaan itulah kenapa Pak Perbo memang punya lahan seperti yang saya baca di RIO dia aku juga kan jadi tapi itu jadi mengikut lanjut lahan itu bahagian daripada pabrik kertas yang saya minta ke pemandiri dijual saja ke pengusaha nasional jangan keluar itu itu ceritanya sayangnya sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan jadi saya baca saya tidak tahu siapa ada tulis cerita tidak berjalan tidak sehingga mana diizungkan jadi karena pabriknya tidak jalan baik gitu kan otomatis lahannya juga tidak dipakai kan jadi memang kalau Pak Perbo ingin kembali ke negara memang seharusnya begitu karena tidak dimanfaatkan dengan baik lahan itu jadi itulah koronologis daripada jadi saya bukan yang saya berikan bukan dia beli pabriknya pabriknya ada izin lahan tapi beda kawupanten kalau pabriknya kalau tidak salah diberau tanaman lahannya ada di penajam itulah menjadi bagian daripada IKN jadi langsung apa itu menjadi bagian dari kota tidak salah itu yang jadinya saya tidak jelas di mana tempatnya saya cuma setuju agar dijual ke pembunuhan nasional apalagi itu arahan saya ke mandiri itulah yang terjadi supaya jelas jangan kalau ada mengatakan oh itu saya tidak punya hak untuk memberikan yang memberikan itu kementerian kehutanan tapi izinnya pabrik dan lahan nah itu itu jadi jadi memang ada itu tapi dengan niat baik mulanya walaupun sayangnya tidak dijalankan dengan baik sehingga agak macet lagi nah itu terima kasih terima kasih